Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Hai seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi kepada sahabatku ya terkait perkembangan kece berita pagi ya dikutip dari repolita.online.co.id dengan judul ponista agama mkc diponis 10 tahun penjara begitu judulnya kawan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis menjatuhkan poni 10 tahun penjara kepada Muhammad Osman alias MKC atau MKC atas kasus penistaan agama sama-sama kita saksikan sidang yang melalui perjalanan panjang akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan dengan pidana hukuman maksimal penjara 10 tahun setelah memperhatikan segala fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik dari saksi ahli barang bukti dan keterangan dari terdakwa jelas Hakim Pengadilan Negeri Ciamis arpisol serjana hukum kepada awak media dikutip dari tv1news.com Rabu 6 April 2022 aprisol juga menunjukkan surat ajuan tim kuasa hukum mkc yang mengajukan banding yang nantinya perkara tersebut akan diperiksa di pengadilan tinggi Bandung usai menjalani sidang putusan mkc langsung dibawa ke lapas Ciamis sempat terjadi ketegangan ketika masa terdakwa aksi yang mengetahui hasil sidang hendak menghampiri mobil tahanan yang membawa terdakwa mkc total persidangan yang dijalani oleh mkc sebanyak 17 kali mkc alias Mark Osman dikenakan pasal 14-1 undang-undang RI nomor 1 tahun 19-6 tentang hukum pihanah jumto pasal 64 ayat 1 KUHP ya mkc juga disangkakan melanggar pasal 45a ayat 2 jumto pasal 28 ayat 2 undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE sumber berita atau artikel asli dari media online FIFA nah demikian saudara ku terkait ya Oh perjalanan sidang mkc selama 17 kali ya kemudian sekarang sudah diponis 10 tahun penjara tapi masih banding ya ke pengadilan tinggi Bandung nah disini saudara-saudara ku saya sebagai sahabatmu ya dengan melihat kejadian seperti ini yang dialami oleh mkc ya dan pertama semoga ini ada hikmah dibalik semua ini terhadap diri mkc ya yang kedua ini pembelajaran buat kita semuanya bahwa menistahkan suatu agama itu tidak baik ya yang sekarang lagi marak-maraknya ini ada pendeta saya putin dan sebagainya mudah-mudahan kita semua tersadar ya dari adanya kejadian seperti ini sehingga saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan saudara-saudara ku khususnya subscriber MPS agar mari kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama tidak perlu menjelekkan agama lain ya mari kita sama-sama mempelajari mendalami dan mempraktekkan di dunia nyata terkait ajaran agama yang kita anut sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya tidak perlu mencari kekurangan kesalahan dengan agama orang lain karena pasti memang ada perbedaan dalam hal ajaran agama itu ada pasti ada perbedaan namun saya secara pribadi mengatakan bahwa seluruh ajaran agama pasti mengajarkan tentang apa itu kebaikan pasti mengajarkan tentang apa itu saling menghargai saling menghormati saya yakin itu dan saya juga punya keyakinan bahwa tidak ada satu ajaran agama pun mengajarkan untuk menjelek-jelekkan umat agama orang lain tidak ada ya maka siapapun baik para ustad-ustad ulama kiai habaib pendeta dan seluruh tokoh-tokoh agama karena sibukkanlah ilmu yang didapatnya untuk disebarkan kepada umat masing-masing tanpa harus menjelekkan agama orang lain di luar yang kita yakini saya yakin kalau melakukan itu akan terjadi kerukunan antarumat beragama dan itulah toleransi yaitu saling menghargai saling menghormati satu sama lain tidak saling menyakiti tidak saling mengolok-olok tidak saling menjelekkan karena itu tidak ada diajarkan dalam agama atau saling menjelekkan kalau walaupun kita beda ajaran dalam agama ya ya itu biarkan terjadi apalagi saya lihat ini rata-rata yang kena yang rata-rata yang saya lihat ini yang paling eksir yang paling eksis saya lihat yaitu menjelekkan agama yang pernah dianud sebelumnya ya misalnya si A pindah agama setelah dengan memulai agama yang baru dia menjelekkan agama-agama yang pernah dianud ini-ini yang selalu terjadi akhirnya saya berpikir ada apa ini pindah agama kemudian agama yang ditinggalkannya dijelek-jelekkan di depan umum kalau tidak suka dengan ajaran agama yang sebelumnya dianud eh lebih baik dalami agama yang baru dianud jalankan dalam kehidupan sehari-hari tidak perlu terus menyerang mencari kekurangan kesalahan agama yang pernah dianudnya sesuai pikirannya saya yang baru ini pendeta saya puding ini belum tiap hari buat aja ya kontroversial semua orang ya kan memang tidak sama itu loh dalam hal memahami ajaran agama masing-masing karena setiap umat setiap pemuluh agama akan merasa agamanya lah yang terbaik bagi dirinya begitu jadi tolong ya kita berhenti dan kita semua yang masih waras jangan terpengaruh dengan eh dengan provokasi orang-orang yang suka menistahkan agama siapapun dia kalau saran saya kalau ada orang yang mengajari kita mendokterin kita untuk membenci agama orang lain lebih baik tinggalkan orang itu ya lebih baik tinggalkan karena tidak ada gunanya seharusnya orang ngomong itu menyebarkan dirimu itu ajak orang berbuat baik bukan ajak orang lain untuk membenci agama seseorang bukan ya ini saja kawan bagikan videonya dan tetap semangat saya secara pribadi tetap mendoakan MKC agar senantiasa diberikan kesihatan keselamatan ketabahan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tompak yang halal terima kasih kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati